Ini gede banget loh ini Iya ini gede banget ini 5 kilo ini Ini punya Mas Ubi Mas Sutar, Om Sutar ini Oh ini yang Jepang Ini Cermany Oh iya dari ini Iya Ini Eagle Beak Ini pesaingnya Pak Kenanti Ini Gede banget ini ya Oke ini bukan celengan Pokoknya Oh itu gede banget Besar sekali Mau live Mas Sutar Ini Dikit-dikitannya Mas Sutar ya Dengan adanya ekspo seperti ini Harapan Mas Sutar seperti apa Mas? Harapan saya kedepannya nanti Pertama pernah sama di Indonesia Bisa terus berkarya Terus memajukan sama-sama Entah itu sama Jepang, entah itu sama Jepang Tama Eropa, Belgia, Jepang, dan sebagainya Agar Ya bisa mendongkar kehidupan Nah ini karena Sekaligus saya bertanya ya Karena Mas Sutar ini Dari Jateng ada nggak event-event dari teman-teman Jateng Semacam seperti ini kedepannya kira-kira Mudah-mudahan kedepannya Harapannya ada Mas ya Oke Pesan dan kesan sama peternak-peternak yang baru pemula ini Mas Karena ini loh Jumlah samo ya lebih banyak daripada tahun sebelumnya ini Seperti apa Mas? Kan kalau pemula kan harapannya Ingin segera balik modal atau apa Tapi kadang Harganya ngamur gitu Ya terutama kalau untuk pemula ya Terutama yang pertama dulu adalah perawatan Perawatan ya Oh Oh Yang penting Kita tetap harus Ya intinya apa ya Sharing dengan peternak-peternak lain kayak gitu Oke Siap Ya tingkatkan dulu kualitas sama-samanya Agar bisa harga jualnya Stabil dengan peternak-peternak yang lebih lama gitu Siap Ini samo jermanya Om Sutar ya Ini sangat mantap Tebal loh Tadi di cek itu sama Om Leo Cakep ayamnya Ya sebagai penjual ayam samo anakan itu Gimana Mas? Yang belakang mau dijual gak itu? Boleh boleh Nah ini anakan samo Ini dari temen-temen Pro Kerto dan Cilacap Ada Om Hesto Ada Om Udin Nanti coba kita ketemu nanti Ini cantik ya Anakan samonya ya Kalau yang belakang cek kualitas sendiri nanti Oke nanti kita ketemu sama Om Udin coba Selamat siang Bang Udin Selamat siang Selamat siang Ini jauh-jauh dari Cilacap Berapa tim ini Mas? Kita berempat Berempat Siapa saja Mas? Sayang Om Sutar Om Sutar ya Mas Udin Mas Udin Ini mau tanya Tentang Samo Expo ini Harapan Mas Udin apa Mas? Setelah Samo Expo ini Ayam jenis Samo ini Bisa dikentang lebih luas lagi masyarakat Dikentang lebih luas lagi masyarakat Bawasannya Selalu ini ayam memiliki Memiliki ciri yang khas Yang dia itu Menilai seni yang cukup bagus ya Karena dia Punya karakter tertentu yang Di luar sana juga ada asosiasi yang Yang ada penilaian Ada pelombaan dan seterusnya Kalau untuk di daerah sendiri Mas Terutama di daerah Cilacap dan sekitarnya Apakah sudah banyak yang mengenal ayam Samo ini Mas? Kalau untuk Cilacap Rokoto sebenarnya belum begitu banyak Ya cuma ada beberapa lah Kalau Cilacap Ada lima peternak yang sudah produk Cuma kalau yang masih anakan pula ini ada beberapa Nah harapan kedepan Mas Kita kan tahu sekarang Samo sangat banyak sekali Ya Itu apa Mas? Antisipasinya biar satu harga tidak turun Yang kedua Kualitas tetap terjaga Langkah-langkah sebagai peternak? Kalau disebut banyak sekali sih belum Karena kalau kelasnya Untuk tingkat kecamatan belum Bahkan baru satu dua Bahkan ada banyak yang belum Kalau untuk Yang pertama Menjaga harga ya Menjaga harga ya Menjaga kualitas yang pertama Karena yang Yang banyak Harganya turun di Di masyarakat itu Yang kualitasnya Terkadang Apa ya Standarnya tidak jelas Salah-salah Oh iya Kadang-kadang Tidak ori Disebut ori Sehingga merusak Harga karena dijual lebih murah Oh gitu Lalu kemudian ada Ya kegiatan berkala lah Siap Bisa pameran Bisa kontes dan seterusnya Kegiatan sendiri Atau mungkin dijelajar sendiri Pura Kota Saya pribadi belum punya rencana Mungkin nanti sama teman-teman ya Karena mengingat Ada tugas Dinas lah ya Karena Kejarian di sekolah Tapi harapannya ada ya Harapannya teman-teman seperti mas bangkit Ini mas Udin ini Selain mendidik samul Juga mendidik anak-anak ya Oh terima kasih mas Sukses terus ya Ya makasih lagi sama-sama Ini Samu Jerman mas ya Iya Sangat istimewa kawan-kawan Kemudian dari Bupati Bandung Dan beberapa staffnya Berkunjung ke acara Samu Expo ini Dan beliau sangat mendukung program semacam ini kawan-kawan Karena ayam Samu bisa digunakan Untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi masyarakat kita Oke terima kasih Bapak Bupati yang sudah berkunjung Nah ini kemudian kawan-kawan kita Samu Jerman Ini pawangnya Ya ini di video Ini pawangnya Wah sangat keren sekali ini Dari teman-teman Jawa Tengah ini ya Ada Pak Irumi Mas Utar Mas Danardo Mas Udin Mas Aziz Kalau semua disini Ini Bang Leo nih Ini yang live Oh iya tuh Oke Nah disuruh ngelai yang itu Oh iya Terima kasih.